Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel RDS Odi Dosen Saya Nusdian Saem Kalian akan membahas video tutorial Cara mudah mengedit artikel internasional Dengan software RATEX Sebelum saya bahas lebih lanjut Jangan lupa Subscribe now dan notice bellnya Agar Anda mendapatkan update video-video saya berikutnya RATEX adalah bahasa markup Atau sistem penyiapan dokumen untuk berarti lunak text RATEX merupakan program komputer yang digunakan Untuk membuat tipe setting suatu dokumen Atau membuat formula matematika RATEX memungkinkan penulis atau pengguna Untuk melakukan tipe setting Dan mencetak hasil kerjanya Dalam bentuk tipografi yang terbaik Oleh karenanya RATEX paling banyak digunakan oleh para matematikawan Ilmuwan, ilmuwan, insinyur, akademisi dan profesional lainnya Pada awalnya RATEX ditulis pada awal 1880 oleh Leslie Lampard dan Sri Internasional Versi paling mutakhir adalah RATEX 2E Saya mengambil referensinya ini dari Wikipedia Mengenai software RATEX Nah, beberapa keuntungan menggunakan RATEX adalah Satu, memiliki format dokumen yang terstruktur Sehingga membuat dokumen terlihat sangat profesional dan sempurna Kedua, segala jenis formula matematis dapat ditulis dengan mudah List gambar, list tabel, data pustaka, put, note Bahkan data isi dapat secara otomatis dibuat oleh program RATEX melatih dan memaksa pengguna untuk membuat dokumen dengan struktur yang baik dan benar Sehingga tidak terjadi kerancauan dalam penulisan Nah, mudah menggunakan template RATEX Yaitu ada 4 tahapan Satu, download editor RATEX Ini nanti saya akan masuk ke Google Saya akan jelaskan tutorialnya Bagaimana kita mendownload software RATEX yang gratis Menggunakan Windows 10 Yang kedua, download template jurnal atau proceeding Ini sebagai contoh template dari suatu jurnal atau proceeding Institusi IEE atau IOF Yang nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mengedit sesuai format Ya, dari template-nya institusi seperti IEE dan IOF Dan ketiga, kita pindahkan naskah ke dalam template jurnal atau proceeding Ya, dan berikutnya kita 4 submit ke jurnal atau proceeding Jadi, dengan judulnya ya bagaimana kita mengedit naskah ya Dari sebuah jurnal atau proceeding internasional gitu ya Jadi, kita ada peluang gitu ya Kalau kita membuat naskah atau artikel sesuai dengan template Peluang kita untuk terbit di jurnal atau proceeding ini Ya, sudah memenuhilah target Tinggal bagaimana reviewer akan membahas Naskah kita atau materi kita layak atau tidak diterbitkan Tapi secara teknis ya Teknis format yang diminta oleh pihak institusi itu sudah Kita sesuai, kita ikuti gitu ya Kita ikuti formatnya Baik Berikutnya ya, disini Secara umum format penulisan itu ada 4 ya Nah, satu introduction, kedua method, ketiga result dan diskusi, keempat conclusion Nah, ini di template-template internasional ini Formatnya seperti ini ya Kita ikuti Jadi, kalau Anda yang baru ya Menerbitkan artikel internasional ya Di jurnal maupun proceeding Ini formatnya ini Ya, introduction-nya, method-nya, result dan diskusi Keempat conclusion-nya Nah, penambahannya itu adalah title judulnya Ya, author, abstract dan bibliografi atau referensi perpustakaan Nah, ini harus formatnya sesuai dengan template ya Yang kita download Sesuai dengan format aturan Nah, struktur latex ini Ada perintah ini Karena latex ini kita itu mengedit Artikel kita itu ke dalam coding program gitu ya Tapi, apakah harus memahami Membuat program? Tidak ya Kita cuma Hanya mengganti atau mengedit saja Mungkin ada beberapa perintah yang Apa ini ya Yang tampil misalnya Kalau persen itu gimana Atau rumus-rumus itu gimana Nah, sebenarnya Sudah ada ya Kita tinggal Menikuti aja Kalau misalnya bentuk rumus Ya, yang Sering rumus-rumus itu Harus kita tampilkan di artikel kita Ya, misalnya seperti akar Ya, pangkat Ya, pembagi Ya, yang mungkin dengan simbol-simbol itu Ada sigma Bagaimana caranya Nah, ini dengan mudah Dan simple Bisa Diterapkan di dalam Software latex Gitu ya Nah, caranya Perintah-perintah itu Kita dapat dari mana Sebenarnya banyak ya Di google Kita tinggal ketik saja ya Perintah latex ya Bahasa pemrekaman latex Itu banyak Tampil ya Dan kita tinggal Ambil saja Kita copy Ya, kita jadi atuan Nanti kalau kita ingin Menampilkan rumus Atau membuat tabel Gitu ya Atau Menampilkan Persen atau simbol-sumber tertentu Tinggal menambahkan Perintah itu Dan pada saat Di eksekusi Ya, atau di compile Atau di running Maka hasilnya sesuai dengan format Yang sudah ditentukan Nah Begin ini adalah Sebuah perintah Mulai dari sebuah dokumen ya Berikutnya ya Jadi kalau Anda lihat Pintah begin ini Ya, mulai Nah, kalau misalnya Di latex ini Begin ini Informas standarnya Tidak boleh dihilangkan Atau dihapus ya Nah, ada title Atau judul artikel Ya, ada author Ya, dan Table ya Begin abstract Ya, juga ada ya Nanti saya akan jelaskan Dan ilustrasikan Bagaimana kita Dari template Yang sudah kita download itu Kita ubah Sesuai dengan artikel kita ya Titel judul artikelnya Autornya Ya, kalau autornya Penulisnya ada Lebih dari satu orang Ya, kita tinggal tambahkan Bagaimana cara menambahkannya Ya, dan bagaimana kita nanti Merenning Coding program dari latex tersebut Jadi, tidak usah pusing dulu Wah, ini pakai bahasa Pembergaman latex Gimana Nah, itu ikuti aja Video tutorial saya Simple dan mudah Cara menggunakannya Nah, ada section introduction-nya Subsection Ya, subsection-nya Ya, berikutnya Ini tahapan-tahapannya Nah, begin untuk bibliografi-nya Bagaimana ini juga Ada ya Semuanya Nah, dalam bibliografi ini Ada versi Ada IOF Formatnya seperti apa Kan, karena kalau diminta Kita nanti template Dari jurnal Atau presiding institusi Seperti IOF Maka, kita harus mengikuti Format dari Represi atau pustakanya Ya, yang sebelumnya kan Bibliografi ini Kita menggunakan Software Mendeley ya Nah, kalau kita pakai Versi IEE Maka, kita mengikuti Formatnya Ya, IEE ini ya Yaitu Formatnya seperti ini Atau kalau kita Menggunakan versi apa Nah, formatnya seperti ini Nah, itu tergantung dari Institusi jurnal Jurnal tersebut ya Dia Menggunakan format apa Oke, saya rasa Itu untuk Pembahasannya Secara teori Maka Baik, saya lanjutkan Untuk Mendownload Software Latex ya Kita buka Google dulu ya Di sini saya sudah siapkan Download Latex Software for Windows 10 Langsung saja kita klik Get Latex Mix OS Windows Linux Nah, ini Tampilan website-nya Latex ya Ini kita scroll ke bawah Nah, di sini ada Pilihan software Yang kita inginkan Tergantung Anda menggunakan Sistem operasi apa Linux Mix OS Windows Dan saya menggunakan Windows Saya menggunakan Windows Ya, kita klik aja Midtack Ya Ini tampil Seperti ini Ya Langsung saja kita pilih Download Setelah ini kita scroll ke bawah Nah, ini kita pilih Dia ini adalah Download Ya Ini kan ada tampilan Seperti ini Karena saya sudah Mendownload Saya Anda pilih simpan berkas Kalau saya lanjutkan Nanti dengan install Dengan software Latex-nya Ya, di folder ini Saya sudah pindahkan ya Tadi yang hasil Download-nya itu Kita install sekarang Kita klik aja Kita tunggu dulu Sampai dia muncul Prosesnya Nah, setelah muncul ini Ya Maka kita Pilih aja Klik Accept The Midtack Ya Nah, ini Kita next Nah, ini ada dua pilihan Yang pertama Install Midtack Ya Only For One Hanya untuk saya sendiri Atau Install Midtack Ya For anyone Ya Use Ya Berarti ini untuk Lebih dari satu orang Maka kita pilih yang Install Midtack Ya Yang untuk anyone Untuk semua Nah, setelah kita pilih ini Kita next Ya Ini Ya Kita next lagi aja Ya 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 hai 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 baik langkah selanjutnya kita buka aja ya asal perlatek ya yaitu kita klik ini teks walk ya teks walk disini ada dua tampilan teks walk dan mitek konsul maka anda klik aja teks walk ya ketika saya sudah klik teks walk maka tampilannya seperti ini ya ini berikutnya ya sebelum kita mengapa mengedit artikel-artikel kita di ala teks ya maka kita kembali dulu ke Google ya di sini Google ya Nah untuk di Google ini anda ketik aja dulu buat contoh ya iof latex conference series gitu ya di sini ada muncul yang pertama ini yaitu author good news for konferensi prosiding ya maka anda klik aja di sini Hai nanti dia muncul Hai setelah muncul ini ya ada author good news for konferensi prosiding yang anda pilih yang template ya template and good news for prosiding favor ya Nah ini maka berikutnya di sini kita pilih yang namanya ratek 2e kelas file ya gitu ya maka dia akan kita disuruh untuk menyimpan kita simpan aja ya ini ada nih ya berikutnya lanjut ya di browsing yang kedua di Google ya kita ketik di sini ya kita ketik yang namanya iee-etek template ya lalu kita pilih mas manuskrip ya template for conference buat contohnya juga ya enggak lama ya ini dia Hai nah ini kalau sudah sampai seperti ini kita klik aja ya nah itu template-nya klik template-nya Hai nah kalau sudah kita simpan Hai nah kalau sudah simpan dia di sini ya sudah ada nah kebetulan saya sudah memindahkan dua file kejutan ini kedala pada artikel saya sendiri ya baik ya di saya sudah pindahkan di folder artikel ya di sini yang dua file itu ya yaitu conference latek template ini anda lakukan ekstrak ya ekstrak kira aja di sini ya nanti akan tabut seperti ini saya sudah ekstrak kira dan satu lagi latek template juga anda ekstrak kira di sini ya ini dia ya maka akan tabut seperti ini nah saya pilih dulu di sini ya karena ini masih kosong saya pilih yang latek pdf pdf latek ya disini ada pdf latek nah ini dia membuat persiapan Nah sekarang di sini kita pilih file ya file yang namanya jps latek goodling yang ada ini yang teks dokumen ya nama tipenya ini kita klik kanan aja lalu kita open with Hai nah disini sudah ada yang di blok nih artinya bahwa file cpsl ini akan dibuka dengan software latek ya kita oke aja Ayo kita tunggu ya hai 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 nah ini ini dia akan muncul dua layar ya baiknya setelah muncul artikel ini ya kita lakukan pengeditannya sesuai dengan kita punya artikel saya contohkan di sini ya ada Jack Mary ini sebenarnya saya sudah edit-edit nih ya mungkin kalau nanti anda ikut link kok namanya enggak enggak sama ya betul-betul Jack apa milo kita ini saya pernah edit ini kalau misalnya saya mau ganti nama saya gitu ya ini ini anda nanti tinggal ini saya udah pilih pdf latek Anda tinggal running aja ini ya ini setelah ini kita running nah dia nanti akan melakukan setelahnya kompil ya dan kompil ya dan kompil kita ya berganti dari cekmail tuh cuma kelebihan 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 L ya eh silahkan aja anda edit kembali gitu ya ininya nah nanti kalau misalnya ini anda bisa running lagi yang tadi tanda ya tanda ikon tersebut yang warna hijau ya anda running lagi nanti dia akan ubah lagi nah ini dia ya nah misalnya kita cek di sini ya ini judul ya ada judul terus ada nama kita terus ada mungkin ini kalau kita ini prodi atau jurusan atau fakultas emailnya kita ganti ya email kita gitu ya nah ini bisa dari sini ya jadi kita juga mengganti saja ya misalnya saya ganti email saya ya email.com ya ini misalnya nah ini sudah terganti ya misalnya saya ambil artikel saya dulu ya misalnya bahkan ya di sini ada nining suharyanti gitu ya ada training sih nah ini misalnya ini saya ke kita rubah ini ya di sini ya jadi kita tambahkan nining suharyanti ya terus training sih ya nining sih nah ini contoh ya ini contoh nah ini misalnya ada 4 orang penulisnya ya kita lihat perubahannya ya setelah kita running ya kita kompan ini disini ada semua ya ini ini sudah ada semua jadi setelahnya kita bisa mendapatkan nilai ini nah kalau misalnya kalau anda nanti mau rubah dia ke ke apa ya ke misalnya ke pd latex selain pd latex pdf latex atau anda mau ke pdf latex lulatex lualatex ya ini juga semua bisa ya nah tinggal disesuaikan aja ya tinggal disesuaikan aja ya nanti file nya ini tersimpan nah ini nah kalau misalnya ya saya mau ganti ya judul ya judulnya ini misalnya ya mau ganti judulnya disini ada titelnya ya disini titelnya nah ini tinggal ganti aja disini kalau sudah kita running kembali kita tunggu ya kita tunggu ya nah ini sudah terganti ya nah ini nanti alimelnya tuh disini ya akan akan muncul semua ya nah berikutnya kalau abstrak ya nah abstrak kita ganti misalnya ya misalnya ya ini nah kita ganti nah misalnya abstrak itu sudah disini ya ya jadi kita ganti tadi kita lihat dulu ya nah berarti dari all article ya jadi itu dari yang tidak boleh dihapus itu adalah instruksi begin ya ini kalau anda pernah belajar bahasa pascal sebenarnya ini perintah-perintah yang masuk dalam pemrograman pascal ya ternyata kalau saya lihat ini apa lengkap sekali gitu ya pernah saya menggunakan aplikasi pemrograman pascal nah kita lanjutkan ya untuk menginf nah seperti ini ya jadi kita ganti ya kita bisa ganti abstrak ya ini ini tinggal disesuaikan saja ya ya baik ya kalau anda lihat disini ada setelah abstrak ditampilkan ya nah ini ada tanda merah nih ya kalau anda lihat 30% support dan 60% confident ya kita kan nah ternyata disini hanya hanya 30 gimana gitu ya nah maka kita gunakan perintah ini ya perintah untuk eee slash ya seperti ini ya nanti nah seperti ini nah kita lakukan ini lagi turning lagi ya nah ini sebenarnya adalah perintah-perintah dasar daripada latex ya nah nah ini dia akan muncul nah seperti ini ya nah kan kalau misalnya rumusnya banyak game ini gimana gitu ya nah saya sebenarnya sudah jadi kita bisa download gitu ya eee apa tuh eee tentang perintah-perintah dasar latex kalau misalnya eee disininya gak ada ya ini perintah-perintah dasar latex eee di google banyak ya mengenai perintah-perintah dasar latex yang mungkin kita harus tahu juga ya sedikit banyak eee penggunaan perintah itu agar yang ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan dan apalagi eee rumus-rumus ya rumus-rumus mengenai latex tersebut nah saya kita tunggu eee saya buka perintah-perintah dasar disini juga ada tutorial ya sed eh ya nah ini tutorial Windows 10 untuk latex ya ini nah disini kalau anda lihat ya nah tadi ini perintah ini yang sudah tutorialnya nah ini banyak ya kita bisa anda nanti saya kasih linknya dibawah ini untuk perintah dasar-dasar latex ini bisa di download ya Di bawah Rintah dasarnya Kita taruh ya Sebentar Ini bisa dilihat juga Ini ya Seperti ini Kayak perumus-rumus Ini menggunakan Perintahnya seperti ini Tadi seperti persen Tinggal tambahkan Ini Perintah latex Kita sering ketemu Artikel kita Menggunakan rumus Ini adalah contoh Daripada Perintah-perintah yang ada di latex Sebenarnya masih banyak Masih banyak Disesuaikan saja Anda bisa Menggunakan Yang namanya Perintah ini kita download Cari di google Untuk format bikin tabel Seperti ini Memang harus Jadi harus kita memahami Intruksi ya Atau Codingan daripada Pemrograman latex Tapi Kita hanya menambahkan saja Misalnya membuat tabel Seperti ini Mungkin lain kali Saya akan bahas Episode berikutnya Mengenai Tampilan-tampilan Perintah latex Contohnya rumus-rumus Tabel dan sebagainya Di pertemuan berikutnya Saya rasa itu Pembahasannya Baik ya Setelah saya jelaskan semua Dari teorinya Sampai dengan Pembahasan Langkah-langkah Kita menggunakan Software latex Maka saya akhiri Video tutorial Cara mudah belajar Audit Edit ya Edit artikel Dengan menggunakan Software latex Nah sebelum akhir kata Ya Saya Berserta Teman saya Agus Jin Yedi Yang Membuatkan PowerPointnya Dan saya Membahasnya Langkah-langkahnya Maka Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih